Halo teman-teman, gimana kabar? Ketemu lagi sama gue Dime Dan setelah Rockstar ngumumin kalau GTA selanjutnya itu lagi dalam proses pengembangan Gue justru mutusin untuk mengumumkan ke kalian semua bahwa Gue bakal pensiun dari konten Rockstar Dan mungkin dari Youtube juga Meskipun untuk pensi dari Youtubenya masih gue pertimbangkan Dan alasannya juga gak jauh-jauh dari Rockstar sama Take-Two Entertainment Karena dari apa yang gue liat sepanjang tahun kemarin Gue udah gak bisa support kapitalismenya mereka lagi Gue jujur aja sebagai fans ikut seneng ngeliat Rockstar itu bisa tumbuh terus secara finansial Tapi konsekuensinya itulah yang bikin gue gak bisa lanjut untuk bikin konten tentang mereka Tapi kalian tenang aja Karena sebelum gue bener-bener stop konten tentang Rockstar Gue bakal selesaiin semua video yang ada di draft gue yang masih belum kelar Dan di titik ini kayaknya udah gak ada satu hal lagi yang bisa ngerubah pikiran gue Alasan gue mutusin pensiun juga sebenernya personal Karena gue orangnya super idealis Gue punya prinsip-prinsip yang selalu gue pegang Makanya itu konten di channel ini gak berubah banyak Meskipun gue sendiri sadar kalau misalnya kontennya gue ubah jadi kayak gini Atau kayak gini Gue bakal langsung kaya raya Tanpa perlu mikirin CPM AdSense Indonesia yang kecil banget Dan sejak kasusnya GTA Gentleman tahun kemarin Gue berusaha sebisa mungkin untuk bikin konten bukan semata-mata buat cari duitnya aja Melainkan untuk komunitas Karena waktu kasusnya GTA Gentleman tahun kemarin Ya kalian-kalian inilah yang belain Kalau waktu itu gak diramein sama kalian Gue yakin pasti GTA Gentleman itu gak akan diekspos sama youtuber GTA yang udah besar Kayak TGG, The Professional, dan kawan-kawannya Tapi gue mutusin pensiun alasan utamanya karena gue udah gak mau lagi jadi bagian dari komunitas ini Bukan karena kalian Tapi karena perusahaan yang seharusnya merangkul komunitasnya Yang sayangnya malah seakan-akan menganggap komunitasnya itu gak penting Gue ngerasa bahwa kita sebagai komunitas adalah propertinya mereka Asetnya mereka Dan udah gak dianggap lagi sebagai komunitas Dimana kita seharusnya bisa bertukar pikiran Bisa berinteraksi dengan mereka selaku developer dan publisher Semua kasusnya udah kita bahas di channel ini Pertama, masalah modder berbahaya di GTA Online dan Red Dead Online yang gak pernah diurus sama Rockstar Terus kedua, bukannya ngurusin modder online yang berbahaya Mereka malah nuntut modder single player yang harmless Yang udah support gamenya mereka yang statusnya itu udah tua Terus ketiga, soal GTA Trilogy Definitive Edition Yang bahkan sampai sekarang pun gamenya masih belum dibenerin Dan sepertinya udah dilupakan sama Rockstar Mirip kayak remaster game lainnya semacam Bully, GTA 4, GTA Trilogy Classic Yang meskipun udah bertahun-tahun di porting ke platform lain Bug-bugnya itu belum dibenerin sampai sekarang Terus keempat, soal hashtag safe reddit online Yang tiap hari trending di Twitter Dan Rockstar masih aja tutup mata tutup telinga Seakan-akan komunitas reddit online itu gak berharga buat mereka Karena mikrotransaksinya juga gak selaris gitu ya online Kemudian pada akhirnya, satu hal yang bikin gue mutusin Bahwa gue gak mau ngelanjutin ini lagi adalah Statement dari CEO-nya Take2 Interactive alias si Strozelnik ini Disini dia bilang, GTA Trilogy itu sebenernya bukan judul baru Melainkan remaster dari judul yang udah ada Dan gue sendiri nangkepnya, karena cuma sekedar remaster Ya, sasa aja mereka kerjain dengan asal-asalan Gak perlu bagus-bagus, tinggal kasih label Definitive Edition Tambahin logo Rockstar, jual seharga 60 dolar Dan nanti pasti bakal banyak yang tetap beli Terus dia lanjut bilang, pada awalnya ada glitch di dalam gamenya Dan glitch tersebut sudah kami perbaiki Dan inilah temen-temen, alasan kenapa GTA Trilogy Definitive Edition itu Udah gak dapet patch lagi Karena dari kacamata mereka, gamenya itu udah bener Sebagai catetan aja ya, patchnya itu rilis 4 kali 3 kali di konsol dan PC cuma dapet sekali patch aja Yang udah gue bahas di video ini Setelah itu ya, udah Gak ada update lagi sampe sekarang Terus dia bilang bahwa Performa GTA Trilogy sudah bagus bagi perusahaan Jadi kami cukup senang Maksud cukup bagusnya disini, gue nangkepnya pasti secara finansial Karena secara performa dan tingkat kepuasan konsumen Reputasi perusahaan mereka justru rusak parah gara-gara game ini Nah, waktu baca statementnya Strozelnik tadi Gue secara reaktif langsung ngerasa emosi Karena dari kalimat yang diucapkan Mereka ini sama menjijikannya dengan seorang koruptor Yang berhasil bebas dari aksi kriminalnya Rasanya gue gak perlu sebutin ulang Apa-apa aja kode etik produsen yang mereka langgar Bahkan sampe ngelanggar pedoman perlindungan konsumen di beberapa negara Dan mereka ya udah, gitu aja Patchnya udah dirilis meskipun cuma sekali Dan gamenya belum bener-bener diperbaiki Dan akhirnya move on Lanjut ngembangin produk lain buat ngebegoin para konsumen Kemudian ada lagi alasan ke-enam yang juga bikin gue mutusin untuk pensiun Yaitu soal kasus tuntutan hukumnya model RE3 dan REVC Yang ternyata kasusnya itu masih diproses sama mereka Dan alasan ke-7 juga bisa kita temukan di wawancaranya tadi Intinya disini Zelnik dengan bangga mengutarakan bahwa Lebih dari 50% keuntungan mereka itu berasal dari segmen pasar yang Pertumbuhannya paling cepat Yaitu mobile dan juga free to play Sekarang kita sama-sama tau kalau target pasar utamanya GTA Trilogy Definitive Edition itu Adalah pasar mobile meskipun tetap dijual dengan harga full price Dengan harga penuh Dan gara-gara ini Mungkin karena gue juga lagi emosi plus kecewa berat ya Gue sampe mikir oh mungkin GTA 6 gak kelar-kelar karena mereka mau jual di mobile juga Jadi mereka nunggu sampe teknologi smartphone itu bisa ngangkat gamenya Ya pemikiran gue sesesat itu Jadi jangan dipercaya Tapi dengan apa yang terjadi belakangan ini Kita bisa bacalah arah yang mereka ambil itu kemana Konami 2.0 Di luar itu gue juga sangat pengen mengeksplore pengalaman-pengalaman lain dalam hidup Karena Youtube ini bener-bener menyita waktu gue Masih ada banyak impian lama yang pengen gue jadikan kenyataan Dan kalau gue terlalu fokus ke Youtube Gue khawatir waktu udah tua nanti Gue bakal nyesel Karena tidak memutuskan untuk mewujudkan impian-impian itu Selagi ada kesempatan Maka dari itu disini ada satu klip yang masih berhubungan sama Rockstar Yang bisa mewakili apa yang gue rasain sekarang Mengapa Anda meninggalkan Rockstar? Kenapa? Jadi gue pergi karena gue pikir situasi itu satu cara Dan kata temanya Maksudnya adalah dipercayang Dipercayang Dan kemudian saya Maksudnya Untuk membuat saya I was just like I don't want to do this anymore Just Took all the fight Just took all the excitement out for me And I sat with Sam And I'm like I don't want to do it Right? I just don't want to do it And at that point We'd been working seven days a week Dan jujur aja, berita tentang GTA 6 yang kemarin dikonfirmasi sama Rockstar itu Sama sekali gak bikin gue tertarik untuk lanjut bikin konten tentang Rockstar Maupun bertahan di komunitasnya mereka Pengumumannya kemarin jujur aja sangat predictable dari kacamata bisnis Jadi maksud gue gini Kalau kita lihat sahamnya Take-Two Interactive Bisa kita lihat kalau Rockstar itu punya pengaruh yang sangat besar secara fundamental Contohnya ini, waktu GTA Trilogy baru rilis tanggal 11 November Besoknya tanggal 12 November, sahamnya naik karena masih hype Dan banyak yang bilang gamenya itu recommended meskipun banyak bug dan overpriced Tapi setelah beberapa jam main dan orang-orang tahu kalau bugnya itu banyak banget Dan pemberitaan di media tentang GTA Trilogy itu banyak yang jelek User score di Metacritic juga gak sampai 1 ratingnya Para investor itu langsung ngejual asetnya Take-Two Interactive Dan harga sahamnya itu langsung drop sampai 14% Dan sepertinya gak akan berhenti kecuali kalau Rockstar melakukan sesuatu Akhirnya disini tanggal 22 November Mereka ngeluarin statement permintaan maaf dan berjanji bakal perbaiki gamenya Meskipun pada faktanya patchnya itu yang keluar cuma sekali doang Khususnya untuk versi PC Tapi ya gimana pun juga permintaan maafnya itu terbukti berhasil Untuk bikin harga sahamnya jadi lebih stabil Terus gak lama kemudian Rockstar ngerilis kontrak DLC-nya GTA Online Dan harga sahamnya pun perlahan ikut naik Tapi di sisi lain komunitas Reddit Online itu merasa dianaktirikan Karena GTA dapet update yang bagus banget yang game changing Tapi Reddit Online cuman dapet update sampah Dan update bagus yang terakhir itu ya DLC Moonshiner yang rilis di tahun 2019 Akhirnya gara-gara ini hashtag Save Reddit Online mulai trending di Twitter Selama beberapa hari beberapa minggu Media-media besar juga mulai memberitakan gimana Rockstar membiarkan gamenya itu mati Dan gara-gara ini sahamnya Take-Two Interactive anjlok 24% dalam kurun waktu seminggu doang Bahkan lebih anjlok dari GTA Trilogy tadi yang cuman 14% Apalagi di kasusnya Reddit Online ini Rockstar gak melakukan apa-apa Beda kayak waktu GTA Trilogy tadi Mereka minta maaf dan harga sahamnya bisa stabil lagi Terus kemudian waktu harga sahamnya berusaha untuk naik Berusaha untuk bounce back Market global itu harus menghadapi politik Pertama pengumuman soal kenaikan inflasi sebesar 7% di Amerika Serikat Terus kemudian keputusan untuk menaikkan suku bunga acuan yang ditunda sampai bulan Maret Dan kesimpulannya dari kedua keputusan ini adalah Orang-orang terutama para investor kecil itu mengesampingkan investasi Karena kalau inflasi naik dan suku bunga juga naik Otomatis para investor-investor kecil itu bakal lebih fokus untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dulu Daripada menginvestasikan uangnya Fear and greed index di pasar global juga naik turun antara fear sampai extreme fear Sejak Desember tahun kemarin Yang artinya orang-orang itu sekarang lagi takut untuk menginvestasikan uangnya Dan perlu diingat juga bahwa Berkat hashtag save credit online Harga saham Take-Two itu sempat closing di bawah level support 144 dolar Artinya dari sekian banyak faktor tadi Sentimen pasar itu lagi berpotensi untuk beris Alias menuju ke arah bawah Dan maka dari itu Take-Two Interactive butuh satu berita yang bisa bikin Para investor itu untuk mau mempercayakan uang investasinya ke sahamnya Take-Two Interactive Akhirnya digunakanlah senjata ultimate-nya mereka yaitu GTA 6 Seolah-olah mereka mau bilang kepada calon investor bahwa Ini adalah saham yang bagus untuk dibeli Apalagi untuk 5 tahun ke depan Atau paling nggak sampai GTA 6 nanti resmi dirilis Karena kalau GTA 5 dan GTA Online aja bisa naikin harga saham Take-Two sampai lebih dari 1000% Gimana dengan GTA 6? Terus kalau misalnya angka pertumbuhan 1000% plus dari GTA 5 tadi itu diterapkan ke GTA 6 Dan GTA 6 ternyata bisa sesukses GTA 5 Nggak menutup kemungkinan bahwa 9 tahun setelah rilisnya GTA 6 nanti Saham Take-Two itu bisa mencapai angka 2100 dolar Tapi ya jangan langsung beli sahamnya Take-Two gara-gara gue ngomong kayak gini Karena ini bukan analis saya mendalam Disini gue cuma nyocokin aja Seandainya pertumbuhannya nanti bisa sama persis dengan GTA 5 Dan dulu waktu GTA 5 baru rilis Saham Take-Two itu cuma 16 dolar aja Dan sekarang harganya itu udah mencapai 170 dolar Dan kesimpulannya Naik 1000% lebih dalam 10 tahun itu bukanlah hal yang mustahil Tapi ya sekali lagi gue sarankan untuk tidak membeli sahamnya Take-Two Interactive Hanya karena gue ngomong kayak gini Karena sekali lagi ini bukan analis saya yang mendalam Cuma cocok logi aja Kalau seandainya pertumbuhan 1000% dari GTA 5 tadi itu bisa diterapkan ke GTA 6 Kalau skenario nya sama Tapi gue ragu kalau bakal sama karena bedanya Di tahun 2013 yang lalu Orang-orang itu masih percaya sama Rockstar Masih bener-bener menunggu sama adanya GTA 5 Tapi bedanya dengan sekarang Orang-orang itu udah enek bos main GTA Iya gak sih? Dan apalagi ngeliat ulahnya mereka akhir-akhir ini Gue yakin pasti gak bakal semudah Gimana harganya Take-Two Interactive itu bisa naik waktu GTA 5 baru rilis kemarin Jadi intinya gue pribadi ngebaca tweetnya Rockstar ini bukan semata-mata karena mereka peduli dan pengen bikin komunitasnya seneng Melainkan merupakan sebuah bentuk iklan gratis untuk mengundang para calon investor baru Karena kalau mereka peduli sama komunitas Mereka seharusnya melakukan dua hal Tiga hal, sorry Entah itu memperbaiki GTA 3 Logi Definitive Edition sampai titik yang bener-bener sesuai dengan harga 60 dolarnya Atau paling gak merespon hashtag save credit online yang trending selama berminggu-minggu Atau ngasih anti-cheat ke GTA Online sampai para player itu gak merasa terancam waktu main GTA Online Tapi bukannya meluruskan ketiga hal tadi Mereka justru malah mengumumkan GTA 6 Lagian kalian ngerasa aneh gak sih? Mereka tiba-tiba ngumumin kalau GTA 6 itu lagi dalam proses pengembangan Karena secara historis mereka itu gak pernah bikin pengumuman yang kayak gini Yang biasanya dilakukan sama Rockstar ya pasti ngebiarin rumornya itu berkembang Terus kalau gamenya udah hampir siap ya Mereka langsung ngerilis trailer resminya Seperti yang kita lihat di GTA 5, di RDR 2, di GTA Trilogy Definitive Edition Dan bukan pengumuman kalau mereka itu sedang mengembangkan Apalagi perlu menekankan kata well underway disini Ini mah kata-kata marketing buat meyakinkan investor kalau pengembangannya GTA 6 itu baik-baik saja Yang dampaknya bisa menekan FUD alias Fear, Uncertainty, and Doubt diantara para investornya Lagipula kalau kita baca lagi di artikel newswarenya Kita sama-sama tahu kalau mereka itu belum siap sama GTA 6 Dan pengumuman ini dari yang gue lihat bener-bener terasa sangat dipaksakan Apalagi belakangan ini muncul banyak banget berita bahwa pasar saham akan lanjut crash Kita bakal memasuki masa resesi dan semacamnya Dan dengan bilang bahwa GTA 6 itu sedang well underway Bagi gue ini merupakan upaya dari mereka untuk menahan tekanan jual saham global yang sedang terjadi sekarang ini Nah kenapa sih gue perlu untuk jelasin sampai masalah saham di video ini yang seharusnya bahas tentang GTA 6 Ya jawabannya ada disini Disini kita bisa lihat earning call sekuartal ketiga tahun fiskal 2021nya Tech 2 Interactive itu dijadwalkan besok tanggal 7 Februari Terus disini kita lihat earning call kuartal sebelumnya itu dijadwalkan tanggal 3 November 2021 Dan coba kita cek lagi apa-apa aja hal besar yang terjadi antara 3 November 2021 sampai 7 Februari 2022 Yup kalian tahu jawabannya GTA Trilogy Definitive Edition dan juga Save Credit Online Nah earning call sendiri merupakan sebuah kalender bisnis dimana suatu perusahaan itu memberikan detail performa perusahaannya selama 3 bulan terakhir Termasuk salah satunya adalah laporan keuangan, total penjualan, dan lain sebagainya Dan di setiap earning callnya Tech 2 Interactive Mereka selalu mengadakan sesi Q&A alias sesi tanya jawab Dan dengan performa mereka di kuartal sebelumnya dengan GTA Trilogy dan hashtag Save Credit Online Kita bisa lihat lah pertanyaan apa yang bakal ditanyain sama media dan para investor Dan sampai di titik ini sekarang kalian bisa menjawab sendiri kenapa Rockstar itu tiba-tiba mengumumkan bahwa GTA 6 sedang dikembangkan Di titik ini gue dan kalian semua seharusnya udah sadar kalau mereka itu cuma peduli keuang Mereka gak peduli sama komunitas Dan perlu gue ingatkan juga kalau artikel ini sebenernya ditujukan untuk mengumumkan fitur-fitur baru apa aja yang bakal ada di GTA 5 Expanded and Enhanced Edition nanti Tapi kalau gak ada satu berita yang wow Orang-orang gak bakal tertarik sama sekali dengan artikel ini Dan maka dari itu digunakan lah ultimate weapon mereka yang gak lain adalah GTA 6 Jujur aja dengan analisa pribadi yang gue lakukan sedalam ini Gue mencium adanya bau-bau game Cyberpunk 2077 Yang mungkin ya entahlah kita lihat aja nanti Dan itulah kawan-kawan analisa gue tentang apa yang terjadi kepada Rockstar Kenapa kok mereka tiba-tiba mengumumkan GTA 6 dari antah berantah Gak ada angin gak ada apa tiba-tiba Diumumkan bahwa mereka sedang mengembangkan GTA 6 Bukan ngeluarin trailernya seperti yang mereka lakukan biasanya Dan disini gue juga semakin lama semakin sadar kalau gue itu terlalu banyak tau tentang korporasi ini Dan akhirnya bikin gue ogah banget untuk lanjut berkecimpung di dunianya mereka Tapi ya sekali lagi sebelum gue bener-bener stop menghilang dari Youtube Gue bakal menyelesaikan video-video yang ada di draft gue Dibuang sayang lah kalau kata anak-anak Instagram Dan topik-topik videonya juga kebanyakan berupa janji konten ke kalian yang dulu belum sempat gue penuhi Jadi ya sebelum beneran pensiun gue mau selesaikan videonya terlebih dahulu Jadi ya gitu aja videonya Berhubung ini bukan video pamitan Outro-nya sama aja ya kayak biasanya Jadi ya makasih banyak buat temen-temen yang udah mampir Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Jangan lupa jaga kesehatan fisik dan mental Bye-bye and have a nice day 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 Bye-bye and have a nice day